Halo teman-teman kembali lagi di channel Hammerhead TV Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Kizuna ya guys ya Event Kizuna terbaru yaitu versus Albert ya guys ya Disini itu Kizuna super boss itungan ya Berarti disini ada 3 jenis musuh ya guys ya Ada Quick, ada STR, ada Deck Disini gue pengen nunjukin yang versus Quick dulu Seperti ini timnya ya guys ya Ini tim bisa untuk sampai level 31 plus ya Gue udah ngeliat iniannya Disini ada fitur baru yaitu Kizuna Crew ya guys ya Kayak di TM gitu Jadi udah ada iniannya semua nih Ada guide-nya, ada recommend karakternya gitu Jadi gak di tim kita sendiri Dan kita gak harus liat setiap ganti musuh gitu Jadi udah langsung ketika kita lawan musuh Quick Yang dipakai adalah tim Quick gitu Jadi gak di crew kita sendiri Dan seperti inilah tim Quicknya guys ya Ini bisa sampai level 31 Sini gue pake Ya base baru ya Karena emang sepertinya gue liat buff-buffnya tuh emang didesain buat Base baru gitu Maksudnya base yang NY kemarin Ada Roden, ada Yamato, ada Sanzo gitu kan Ini gue pake Sanzo ya guys ya Buat temen ya Kayaknya disini supportnya yang penting itu adalah Onami sih Onami sama Siapa namanya? Hiyori Hiyori apa Toki? Hiyori ya? Hiyori bener Oke guys ya disini kita sudah masuk ke stage 1 Jadi ini kenapa gue bilang Onami sama Hiyori itu penting Karena disini tuh Rodennya tuh gak bisa X super ya Gisah kurang Kurang karakter requirementnya tuh kurang Jadi Kalau bisa sih dapetin 1-0 slot ya Biar attacknya tuh 3,25 Terus Onami buat def 0-in musuh Karena Musuhnya tuh tidak immune terhadap def down Ini stage 2 kita lawan patch 1 Kita kena Inkas damage taken ada attack down sama Ada threshold ya gisah disini fungsinya adalah Rombi Jinbe Robbing Jinbe Attack down sama threshold Masih damage reduction juga Cuman Dia itu Kurang Kurang ke boost ya Kalau gue bilang Sama Roden Karena Roden tuh ngebushnya Quick Slasher Cuman dia juga bisa sih ngebush yang lain Jadi Ya masih-masih ngangkat lah Nah disini gue pake Sanji Zoro tadi ya guys ya Ngangkat damage aja sebenernya Nah di bossnya Itu kita Nanti kena yang namanya Stun ya gisah Kena stun cuman immune ya Si WB nya immune WB nya belakangan ya gisah Nah dia punya damage reduction Jadi yang pertama kita ulti adalah Roden ya gisah Ada attack sama slot effect Terus kita switch efek Sanji Zoro ya kan Nah terus kita ulti Sanji Zoro biar dapet Efek tambahan di attack Up sama slot effect Dan multi dan ngasih Deathdown dari Onami Kita switch efek lagi si Yamato Nah kalau Yamato bisa nih X supernya Ulti buat ngangin damage reduction Sama ngasih type effect Ngasih increase damage taken Terus kita ulti WB nya X supernya Yamato tuh sebenernya Lebih cocok buat SB ya Nah WB nya tuh buat ngilangin Ini guys Stun nya Jadi Kalau kena stun kan harus di hit Nah kalau kita nge hit diri kita sendiri Nah itu bangun Kayak gisah masih gampang Gisah ini Versus Versus quick Kalau punya boosternya Kalau booster kemarin ya Endnya boosternya Gue yakin kalian pada punya Apalagi player-player baru Pasti mengincar Charcer keren gitu ya kan Nah selanjutnya kita melawan Versus STR Gisah disini STR itu Gue tetep pake Roden Kaptennya sama ya Roden, Sanzo, Yamato Cuman di kirinya itu Gue pake Hiyori Eh Hiyori Toki sama Kinemon Gisah FC nya Roden sih Harusnya Biar Nanti diperpanjang sama Kinemon Anak Nanti dia dapet ini Nanti kita dapet yang namanya Intimidation Nanti kita ulti Rodennya Di stage 2 guys Disini supportnya yang penting Sama ya Onami lagi Yang lainnya opsional Si Rodennya Tetep Eh Rodennya bisa nih Rodennya bisa di X super Nyala ya Ini kita kena Bin Ya Nah Oh iya ini penting juga nih Raizo Raizo tuh buat ngasih End of turn damage Kaya gisah Kalo kena Bin Kita ulti Ya kan Ngelangin Bin Nah terus kita EX super Type effect Type effect Karena diperpanjang sama Kinemon Karena di akhir sini Kita gak bisa ngasih slot effect guys Harusnya tuh Slot effect nya 3 turn Cuman kita belum dapet 10 juta Kita EX super Ulti Roden Roden slot effect nya Cuman satu guys Disini Gara-gara gue salah Harusnya tuh gue Roden aja Jangan nge-switch dulu Gue lupa, gue belum nge-switch Eh, belum ulti, belum ulti Roden Tapi udah gue switch Sanjizoro Karena nanti kena override guys Jadi tetap 1 turn dan ilang Kalau 1 turn turn dong, ilang Karena intimidation Min 1 turn Terus efeknya Harusnya tuh Roden ulti Baru switch Sanzo Biar 3 turn Gak kena intimidation Udah, selesai Serang aja Di akhir tuh gak ada apa-apa guys Selain def up Jadi yang matok di stage 2 juga gak apa-apa Nanti diperpanjang sama Kinemon gitu Gampang ya guys ya Iya lah, gue punya semua Ini yang agak tricky Versus dex ya guys ya Cuman disini kan token kita gak cukup ya Jadi kita ambil dari Asis Cari yang dex ya guys ya Nah disini versus deck Eh versus deck ya Ini tuh kita bingung Gue bingung sebenernya Mau pake apa Kalau di dalam tuh kita gak boleh ngasih Conditional boost Yang kayak Apa namanya Gue tadinya pake Kaido api Gak bisa kena hao Terus gue pake Kaido striker Gak bisa kena hao gitu Karena dua-duanya tuh ngasih Conditional boost anjir Nah disini Yang penting adalah Supportnya itu Kiku ya namanya Iya Kiku Nah seperti ini ya guys ya Susunannya Yang paling penting Karakter utamanya adalah Si Apa namanya Jack Nah Kaido ini buat End of turn damage Karena ada resilient Tadinya tuh gue pikir Di desain buat Kaido api Ternyata tidak anjir Nah disini gue bawa Catdog ya Aneh sekali memang kelihatannya Catdog itu buat Reduce Decrease chain Multiplayer growth Nah disini stack 2 Kita lawan Ulti ya Kita kena 95% HP Reduce Ada burn Ada damage reduction Nah disini kita Ulti dulu Cat and dognya Neko inu nya Kita ulti Kita dapet Slot effect Attack up Step effect Sama conditional boost Def up Tidak 3 turn Nah selanjutnya kita Ulti WB Buat ngilain burn Sama ngasih chain Multiplayer 3 turn Ngulangin Dener reduction Menggunakan queen Udah deh Gitu Sebenernya support support Yang mengganti Mengganti slot gitu Tidak terlalu penting Karena nanti Dibersihin sama Cat and dog Nah kenapa disini Gue ambil Conditional damage Boost 3 turn Sama chain Multiplayer 3 turn Karena di Bossnya itu Kita gak bisa Ngasih conditional boost Kalau kena Kalau ngasih conditional boost Kita kena how Oh ada attack down Kalau chain di bawah 3,5 Nah disini kita Aktifin dulu Ya guys ya Kaido nya Karena ada resilient Musuhnya Nah Kaido buat attack up Nah nanti Si cat and dog ini Agak tricky guys Dia kalau ada slot effect Dia bakal ngasih conditional boost Tapi kita udah punya Conditional boost Jadi aman aja Ya guys ya Jadi dia cuman ngasih Slot effect Sama tab effect Jack disini Buat ngilangin threshold Sama ngasih chain 1 plus 1 1,1 Tadi decrease chain Multiplayernya udah ilang Yang bisa sama Neko Inu Jadi udah bisa nih Udah tembus Demeknya udah masuk Nah seperti itu Resilient nya Hilang karena Kita punya end of turn Demek Nah gitu ya guys ya Nanti kalau ada yang Mau ditanyain Terus ada kolom komentar Untuk SB Superboss Gue udah ada Guys ya Timnya Nanti bakal Gue spoilerin Di akhir video Tapi tentu saja SB nya itu ya Pakai karakter-karakter baru Kalau gak punya ya Yaudah Namanya SB kan Bukan konten pemula Udah guys ya See you in the next video Stay still with your head Bye-bye Sub indo by broth3rmax